Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama Kanova Di dalam pelajaran SBDP 2 Seni Musik kelas 4 Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja Selalu tetap semangat, sehat, dan istiqomah dalam belajar Walaupun kita belajar di rumah masing-masing Kanova akan melanjutkan pelajaran minggu lalu Yaitu membaca not balok Tapi kali ini kita akan membaca not balok Dengan media garis paranada Namun sebelum kita mulai Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi sidni ilmah Warzukni fahmah Amin Semoga belajar kita pada hari ini Dilancarkan oleh Allah SWT Dan diberikan ilmu yang bermanfaat Baik, langsung kita mulai ya teman-teman Silahkan diperhatikan Nah, teman-teman Pak Nova sudah mempersiapkan garis paranadanya Yaitu Garis paranada 5 garis dan 4 spasi Nah, dihitung dari bawah ke atas Kita hitung garis paranadanya Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima garis Dan ada Empat spasi Satu Dua Tiga Empat Dan selanjutnya Setiap garis Dan setiap spasi Mempunyai Nama Disini namanya adalah Garis pertama E Spasinya F Terus Garis kedua G Terus Spasi kedua A Terus Garis ketiga B Terus Garis Spasi Maaf Spasi ke Tiga C Dan garis keempat D Spasi keempat E Garis terakhir Atau garis kelima Adalah F Nah, seperti ini Ini rumusnya Jadi teman-teman harus apal E itu Adalah Biasanya Kalau disolmisasi Do sama dengan C E ini adalah Mi Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Nah, disini Di nada C Disini Nada Do Disini adalah Do tinggi C D tinggi Re tinggi Mi tinggi Dan Fa tinggi Birama Empat Per Empat Yaitu Artinya Ada Note Satu Per Empat Berjumlah Empat Nah, misal Panova Akan membuat Menelatakan Nada Panova Akan buat Garis bantu Do Mi Fa Sol Sido Misal Garis bantu Kenapa kita Menggunakan Garis bantu Karena Nada Do Biasa Tepatnya Ada disini F E D Dan Garis ini Adalah C F E D C E E D C C Ini adalah Do Ini Do tinggi Dan Do rendah Seperti ini Kemarin Kita Sudah Belajar Cara Membaca Note Tapi Belum Menggunakan Garis Paranada Panova Akan beri contoh Menggunakan Garis Paranada Misal Do Empat Perempat Ada Note Satu Perempat Berjumlah Empat Misal Panova Menggunakan Nada Menggunakan Note Wall Do Empat Ketuk Re Empat Ketuk Mi Empat Ketuk Do Re Mi Fa Sol La Si Disini Do tinggi Boleh Diberikan Boleh Tidak Do tinggi Nah Cara Bacanya Empat Ketuk Seperti itu Ya Jadi Karena Disini Mempunyai Birama Empat Per Empat Jadi Ketukannya Tadi Sudah Empat Kita Beri Garis Bar Line Nah Garis Bar Line Ini Adalah Garis Untuk Membatasi Birama Ketuk Yang penting Jumlahnya Empat Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Semuanya Empat Kita Berikan Garis Bar Line Seperti Ini Ini Adalah Nada Do Remi Fasol Asido Panjang Empat Ketuk Do Do Re Seperti Itu Dan setelusnya Dan Selanjutnya Panova Akan Menggunakan Nada Half Half Satu Per Dua Do Re Mi Fa Sol La Si Do Nah Ini Adalah Nada Satu Per Dua Berarti Dua Ketuk Nah Karena Biramanya Empat Per Empat Jumlahnya Harus Empat Kalau Dua Ketuk Berarti Satu Dua Tiga Empat Berarti Garis Bar Lens Di Sini Nah Jumlahnya Empat Tu Dua Tiga Empat Tu Dua Tiga Empat Dan seterusnya Baik Mari kita baca Do Re Mi Fa Sol La Si Do Seperti Itu Nah Selanjutnya Pak Nova Akan Menggunakan Nada Atau Note Quarter Note Quarter Bentuknya Seperti Ini Do Re Mi Fa Sol Dia Warnanya Hitam La Si Do Kenapa Kebawah Jika Melebihi Garis Ketiga Itu Harus Kebawah Menunjukkan Bahwa Nadanya Ti Tinggi Oktav Tinggi Oktav Selanjutnya Nah Quarter Ini Note Quarter Ini Adalah Mempunyai Nilai Satu Per Empat Satu Per Empat Karena Satu Per Empat Itu Adalah Satu Ketuk Karena Disini Biramanya Empat Per Empat Karena Ini Satu Ketuk Berarti Kita Kita Hitung Sampai Empat Jumlahnya Empat Satu Dua Tiga Empat Berarti Garis Bar Lens Di Sini Satu Dua Tiga Empat Berarti Garis Bar Lens Di Sini Jumlahnya Empat Ya Cara Membacanya Seperti Apa Yaitu Satu Ketuk Kita Baca Do Sorry Kita Ulangi Lagi Do Re Mi Fa Sol La Si Do Seperti Itu Pana Pak ulang Do Re Mi Fa Sol La Si Do Seperti Itu Jadi Garis Bar Lens Ini Adalah Untuk Membatasi Birama Ketuk Karena Biramanya Empat Per Empat Ada Not Satu Per Empat Berjumlah Empat Berarti Harus Empat Ketuk Baru Kita Berikan Garis Bar Bar Lens Empat Ketuk Baru Kita Berikan Garis Bar Lens Nah Seperti Ini Selamat Belajar Teman Teman Semoga Teman Teman Selalu Istiqomah Dan Selalu Diberikan Kesehatan Oleh Allah Teman Teman Jaga Staminanya Dengan Makanan Yang Bergisi Dan Ingat Teman Teman Pembelajaran Ini Panova Belum Memberikan Tugas Panova Belum Selesai Untuk Memberikan Metode Pembelajarannya Semoga Teman Teman Selalu Semangat Akhir Kata Panova Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran